Pemirsa fenomena flexing atau pamer kekayaan kerap dilakukan afiliator trading untuk menarik bidat warga. Tak heran puluhan ribu orang menjadi korban binary option trading berupa permainan judi yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Kurangnya edukasi masyarakat terhadap trading dan mudahnya warga terbuai tipu daya crazy rich palsu dengan embel-embel kaya instan di usia muda membuat tak sedikit orang terjerat dalam trading binary option. Lantas seperti apa kisah para korban yang rugi hingga biliaran rupiah? Berikut rakyat bicara pekan ini tipu-tipu crazy rich palsu bersama Kevin Pakan. Pemirsa flexing atau pamer kekayaan kerap dilakukan afiliator trading dan mudahnya warga terhadap trading dan mudahnya warga terhadap trading. Pemirsa flexing atau pamer kekayaan tengah marak dilakukan saat ini. Ironisnya flexing yang dilakukan oleh para afiliator menguap fakta yang mengejutkan. Flexing dilakukan oleh para afiliator maupun juga influencer dengan followers ribuan hingga jutaan rupiah untuk menarik minat masyarakat untuk bisa ikut pada trading investasi yang mana hal ini merupakan suatu penipuan berbentuk permainan judi bahkan dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Pantas bagaimana tanggapan warga terkait banyaknya warga yang tertipu dengan crazy rich palsu dan juga bagaimana warga bisa tertipu hingga puluhan dan miliaran rupiah. Pertama kalau saya sendiri ini saya melihat ada sosok anak muda di Indonesia ini yang menginspirasi pastinya. Nah yang mana saya bergabung sama saudara Ika kan. Nah setelah saya bergabung di dalam itu ternyata semuanya habis. Jadi saya total habis 500 juta mas. Saya latihan dulu beberapa bulan ya seperti itu dan setelah itu saya mulai masuk ke akun real. Saya isi saldo mulai dulu di jutaan setelah itu puluhan juta baru ratusan juta. Nah disini kan kita di dokter mas. Jadi dokternya ini adalah jika kalian habis hari ini kalian bangkrut hari ini jangan menyerah. Jangan menyerah jadi ada kesempatan lagi mungkin hari ini kalian bangkrut mungkin besok lusa kalian bisa berhasil. 2021 saya mulai di awal tahun dan saya total itu sekitar 6 bulan. Ya 6 bulan proses habis 500 juta mas. Semua trader tidak ada satupun yang berhasil. Coba bayangkan berarti ada sesuatu yang aneh kan. Nah gara-gara itu akhirnya saya menemukan, kami menemukan ada kejanggalan mas di dalam ini. Gara-gara mereka semua orang jadi susah gara-gara mereka semua orang jadi miskin. Bahkan di dalam itu mas ada yang kehilangan hartanya dia jual rumah jual tanah terus ada yang kalah puluhan juta ratusan juta. Ada kemarin dari Palembang 2,5 miliar dan kemarin ada satu orang wanita masih muda gadis kalah 20 miliar. Habis semua hartanya dan banyak yang pinjam ada yang pinjam di bank, pinjam di tetangga saudara semuanya, terlilih utang, ada yang cerai. Bahkan ada yang tidak punya tempat sampai saat ini. Dia tidur di masjid, ada yang tidur di pos sekuriti. Jadi ini benar-benar kehidupan orang-orang yang masuk di sini hancur. Keluarga sangat sedih ya, sangat sedih. Dulunya saya punya usaha, saya ada banyak mesin jahit ya, ada puluhan mesin jahit. Dan itu hancur seketika waktu itu, ada beberapa karyawan semuanya bubar, mereka pulang kampung. Waktu itu sangat sedih ya, mereka nangis ya, mereka nangis. Karena mereka kehilangan pekerjaan ya, saya sangat tersentuat itu. Aku minta maaf kepada mereka, aku bilang ini kesalahan saya. Semenjak saya ada di dalam grup ini, kita bentuk grup korban ini, saya merasa tidak sendiri man. Jadi mulai pikiran saya terbuka, ya ternyata selama ini kita ditipu ya seperti itu. Karena korban bersatu dan juga kepolisian ini sangat mendukung aksi ini, akhirnya ini semuanya terbongkar mas. Dan kita sudah lega. Secara psikologi sudah mulai membaik, karena dulu saya sempat tidak keluar rumah tiga bulan. Saya mengurung diri, saya hampir frustasi ya waktu itu, dan saya sakit berkali-kali. Kami tetap patuh kepada hukum. Namun, setiap kami terus berharap bahwa pemerintah harus memperhatikan korban ini. Pengadilan, pemerintah punya hati nurani untuk mengembalikan itu ke korban. Teman-teman, semuanya masyarakat hindari investasi seperti trading binari option, ya seperti itu, termasuk titip dana. Itu sangat berbahaya, sekarang lagi marah sekali titip dana, jangan pernah titip dana. Ya, baik itu teman ataupun saudara itu hindari, ya. Banyak sekali modus penipuan di sana. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, ya supaya menertibkan setiap investasi-investasi yang tidak jelas ini. Berikan sanksi kepada mereka, berikan efek jirai kepada mereka, sehingga mereka tidak berani lagi menyentuh barang-barang ini, seperti itu, mas. Tapi saya awalnya enggak tertarik dulu, enggak tertarik masih biasa saja. Terus sering iklan itu saya buka, dan akhirnya awal-awal saya tertarik gitu loh. Melihat keberhasilan dia, kesuksesan dia, dapat uang secara cepat gitu loh di binari option ini ya, terkhusus yang diiklani dia, binomo ini ya. Saya coba di akun demo, eh ternyata berhasil nih, menghasilkan. Saya jadi semakin tertarik. Akhirnya saya coba lah, deposit pertama 500 ribu. Nah, di deposit pertama itu, analisa yang saya gunakan, yang diajarin Indraken ini, tapi enggak berhasil, close gitu. Saya semakin tertantang aja, ternyata ada profit dikit-dikit. Ada profit dikit-dikit, tapi ujung-ujungnya tetap close juga. Saya total-total yang sudah masuk ke binari option ini, binomo ini khususnya, kurang lebih 100 juta. Gara-gara main trading binomo ini, jadi ada kelilit utang juga sama. Nah, kita sih berharap uang para korban ini bisa kembali lah, walaupun enggak 100 persen, tapi harapan kita bisa kembali. Karena apa? Karena saya tahu nih, saya tahu korban ini semuanya, hampir semuanya enggak tahu kalau ini aplikasi judi. Pemirsa aplikasi trading binari option banyak menjanjikan adanya keuntungan yang tinggi. Tak heran bila binari option banyak dilirik oleh masyarakat. Berbeda dengan instrumen investasi lainnya, dia memiliki sejumlah indikator, di mana binari option hanya memiliki dua pilihan saat sebuah transaksi. Di mana yang pertama adalah pada hasil naik, kemudian pada hasil turun. Kemudian, para pengguna binari option diminta untuk melakukan registrasi dan melakukan deposit, yakni umumnya sebesar 10 dolar Amerika Serikat. Kemudian, para pengguna binari option diminta untuk memilih indeks aset, kemudian menebak sebuah harga aset, apakah naik dan juga turun, dan mempertaruhkan modal yang dipilih. Kemudian, inilah yang disebabkan binari option dikatakan sebagai perjudian, karena hanya berdasarkan pada prediksi atau tebakan. Emendagri, Bapepti, dan Satgas Waspada Investasi sepanjang tahun 2021 telah memblokir sebanyak 1.222 situs binari option judi berkedok trading. Selain itu, sebanyak 336 robot trading juga diblokir. Baris Grimpolri, pekerjasama dengan OJK, Bapepti, dan PPATK, telah mengantongi dan mengincar 10 afiliator investasi ilegal yang masuk pusaran trading atau binari option, serta berjanji akan menindaklanjuti semua laporan investasi ilegal binari option. Kalau tanggapannya sih menurut saya itu tindakan yang cukup bagus ya, dari pemerintah. Terus orang-orang diringkungan, kira saya juga sudah banyak yang jadi korban. Jadi menurut saya tindakannya sudah tepat sih, kurangnya cuma satu. Saya harap polisi bisa lebih bijak ketika mereka mengambil aset-asetnya orang-orang itu. Karena maunya saya kalau bisa aset itu pada saat mereka sudah sita, disairkan uangnya, lalu dikembalikan ke korban-korban. Jangan malah disalahgunakan oleh pihak polisian. Kita sukses itu enggak ada yang instansi, mas. Semua itu pasti butuh proses. Ya enggak bagus, karena kan itu mengorbankan banyak orang ya. Ya saya sih cukup prihatin dan menurut saya ke depannya ya mungkin jadi pembelajaran juga. Kalau misalkan kita mau investasi ya harus pelajari terlebih dahulu dan mungkin jangan tergiur dengan income besar ya di awal gitu. Enggak ada yang singkat di dunia ini. Ini instan aja kita perlu proses buat bikin. Jawa pemirsa melihat kondisi yang terjadi saat ini sudah seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Jika lagi tergiur dengan janji manis apalagi kesuksesan secara sekejap. Karena sejatinya kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras dan dengan waktu yang tidak relatif singkat. Dimbau kepada warga untuk bisa lebih waspada, terutama melihat legalitas dalam suatu instrumen investasi dan lebih mempelajari instrumen keuangan sebelum melakukan investasi kemana uang kita akan diinvestasikan. Demikian Rakyat Bicara Pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan Juru Kamera Raga Firdaus dan Heru Tri. Sampai jumpa pekan depan.